Halo guys, Assalamualaikum Balik lagi di channel aku Hari ini aku mau Buat Q&A Sama kalian Nah tapi si pertanyaannya udah aku buat Dan itu aku posting di instagram aku Disini Jadi kenapa aku bikin Q&A ini Karena banyak banget temen-temen Di Indonesia yang nanya Ke aku mengenai Biaya hidup di Dubai Tentang pekerjaan Ataupun lain-lain Sampai yang hari ini lagi hit Tentang covid di Dubai Nah daripada aku Balas-balesin dengan mengetik itu Sama semua orang Yaudah aku bikin Q&A ini Mudah-mudahan informasi yang aku Sampai ke kalian bisa bermanfaat ya Kita mulai aja ya guys Pertanyaan nomor 1 Oke guys Pertanyaan nomor 1 datangnya dari temen aku Dia nanya Kapan Main ke kampung halaman Nah ini tuh pertanyaan yang Hampir 50% Orang-orang tanya ke aku Kapan aku pulang Kapan aku balik ke Indonesia Maupun berkunjung Ataupun Bener-bener pulang Nah aku mau jawab ya Karena lagi musim covid seperti ini Jadi si pemerintah UI itu Ngasih peraturan kayak gini Boleh balik ke Indonesia Tapi dengan catatan kesini lagi Kalian harus bersih dari covid Harus ada surat ina itu Dan Banyak banget deh prosedurnya Maka dari itu Kita Nih aku sama keluarga Nggak Mutusin buat pulang Untuk Dalam waktu yang dekat-dekat ini Karena memang Misalkan kita pulang nih Ke Indonesia Sedangkan suamiku Cuman dikasih cuti Tiga minggu Nah kita tuh kan Harus karantina Harus Tes ini Tes itu Sedangkan di Indonesia Juga malah Menurut aku sih Jauh lebih banyak ya Positifnya daripada di Dubai Jadi Ya karena aku punya bayi Ya nanti dulu deh Gitu Padahal Terakhir pulang Aku itu tahun lalu Di bulan Juli Gitu Jadi aku sebenernya Udah kangen banget Pengen pulang Ketemu keluarga Ketemu temen-temen Lagian aku juga Udah punya anak kan sekarang Jadi Pengen ngasih tau ke dia Bahwa ini Ini Indonesia loh Gitu Tapi ya untuk sekarang-sekarang Belum ada rencana sih guys Jadi ya Bersabar dulu ya Untuk temen-temenku Yang mau ketemu Oke Oke sekarang Kita Move ke Pertanyaan nomor dua Sekarang pertanyaan nomor dua Berapa sih harga air Di sana Nah untuk pertanyaan nomor dua ini Juga aku agak Ambigu Apakah Dia itu nanya tentang Harga air minum Atau harga air Kayak air ledeng gitu Sedangkan Oh iya gini aja Jadi untuk air minum Sebetulnya sama aja sih Kalau air minum kan Di sana ada Merek ini Aqua Di sini juga sama Ada beberapa merek Nah ada Beberapa ukuran juga Ada yang kecil Besar Bahkan untuk dispenser Nah sama yang kayak aku pake Ini dispenser Mereknya Masafi Ini sih harganya Mungkin kalau di Indonesia Untuk galun itu Harganya berapa ya Sekarang ya 30 ribu kali Nah kalau di sini Harganya 18.5 dirham Itu tuh hampir 50 ribu Nah gak tau tuh Lebih mahal apa Lebih murah Untuk Nah kalau untuk yang kedua Untuk air Mungkin yang Dimaksud air ledeng kali ya Kalau di sini bukan Airnya tuh udah ngalir Dan Mungkin dari gedungnya ya Tapi kita itu bayarnya gak satuan Gak listrik Gak air Gak gitu Jadi di sini ada namanya DIWA Dubai Electric Water Authorization Nah jadi itu tuh udah Mencangkup guys Biasanya sih Setiap bulan aku bayar Sekitar 450 dirham Per bulan Gitu Mahal banget Tapi Kemarin tuh pas waktu covid 3 bulan 4 bulan lalu Kita tuh dapat Diskaun hampir 50% Jadi meskipun Berapapun Kita pemakaiannya Kita cuma bayar 200 dirham Alhamdulillah Banget lah Bagi kita Gitu guys Pertanyaan Nomor 2 Sekarang kita Ke pertanyaan Nomor 3 Untuk pertanyaan Nomor 3 Sekarang Kita Ke Temen Baik aku Aryani ya Dia nanya Tentang Gimana Penanganan Covid 19 Di Dubai Setelah New Normal Makin parah Apa makin Baik Oke Jadi Sebetulnya Kalau Ini Untuk tema Covid ini Sebetulnya Banyak banget Yang pingin aku Ceritain Dan Sebetulnya Aku mau bikin Satu session Gini khusus Ngomongin tentang Covid di Dubai Cuman Belum saat ini Kalian guys Soalnya Itu Aku harus cari Cari informasi Buku yang jelas Terus Terus Banyak deh Nanti deh Kalau misalkan Aku ada waktu Lebih Aku pasti Bikin Sekarang Aku mau Jelasin Singkat Aja Tentang Covid Di Dubai Jadi Gini Kalau Misalkan Di Dubai Itu Covid Dari Bulan Januari Memang Kita Sudah Gejar Seluruh dunia Tapi Tapi Kalau Di Dubai Bulan Januari Itu Masih Biasa Aja Bulan Februari Juga Bahkan Orang Tua Aku Baru Pulang Nih Dari Sini Karena Aku Habis Lahiran Nah Mereka Itu Masih Biasa Tapi Udah Warning Warning Tapi Border Udah Masih Dibuka Bandaran Masih Dibuka Terus Sama Bulan Maret Udah Memuncak Padahal Di Indonesia Dan Di Dubai Percepatan Si Positif Cepetan Disini Loh Seribu Seribu Lima Ratus Langsung Banyak Pokoknya Nah Setelah Itu Barulah Bertahap Lockdown Dari Bulan Maret Dia Lockdown Tapi Lockdown Nya Gak Langsung Total Dia Lockdown Cuman Pokoknya Kegiatan Sampai Jam Delapan Malam Setelah Itu Tidak Belah Ada Yang Berkeliaran Kecuali Dengan Ketentuan Dengan Keperluan Misalkan Ke apotik Atau Ke supermarket Ataupun Dia pulang Kerja Gitu Nah Udah gitu Kalau Misalkan Memang Mau Keluar Dia harus Ada Permit Nah Ini Ijin Permitnya Aku pernah Sekali Ijin Mau ke Carefour Itu Harus Dimana Tempat Tinggalnya Alasannya Alasannya Dari Jam Berapa Sampai Jam Berapa Pokoknya Detail Banget Kalau Misalkan Melanggar Disini Tuh Guys Negara Yang Penuh Dengan Denda Jadi Apa Apa Denda Apa Denda Disini Aku Lupa Dendanya Berapa Cuman So Aku Yang Sampai Sekarang Masih Ada Dendanya Itu Kalau Kita Nggak Pakai Masker Kalau Kita Nggak Pakai Masker Dendanya Sampai 3000 Budirham Dan Itu Hampir 10 Juta Gitu Guys Nah Kalau Menurut Aku Membaik Atau Memparah Jadi Sebetulnya Kita Sekarang Lagi Naik Turun Di Bulan Maret April Menurun Setiap Harinya 100 200 100 200 Gitu Tapi Di Bulan Juni Juli Agustus Pokoknya Kemain Bulan Agustus Itu Naik Lagi Entah Karena Lockdown Baru Dibuka Lagi Jadi Pokoknya Sempet Si Mal Itu Tidak Boleh Lansia Dateng Anak Anak Di bawah 12 Tahun Nggak Boleh Dateng Nah Itu Petak Banget Makanya Menurun Menurun Tapi Setelah Dibuka Tuh Dibuka Pokoknya Semuanya Bebas Boleh Dibuka Sampai Hotel Kudah Boleh Buka Jadi Naik Lagi Sampai Sekarang Di Dubai Lagi Naik Gitu Guys Pokoknya Sekarang Lagi Warning Lagi Kayak Wave 2 Sekarang Itu Yang Positif Bisa 600 500 400 Gitu Guys Tapi Kalau Misalnya Aku Lihat Berita Di Indonesia Di Indonesia Lagi Sama Wave 2 Dia Tiap Tiap Harinya 2000 1000 1000 Lebih Ngeri Gitu Guys Jadi Menurut Aku Tidak Memarah Dan Tidak Membaik Jadi Gitu Kayak Kurva Yang Dulu Lagi Naik Terus Turun Lagi Sekarang Lagi Naik Lagi Gitu Guys Jadi Nggak Bisa Aku Bilang Setelah Normal Makin Parah Atau Makin Membaik Gitu Guys Yang penting Kita Doain Aja Dan Kita Betul Betul Kalau Nggak Ada Kepentingan Lebih Baik Stay At Home Oke Oke Sekarang Kita Kepertanyaan Selanjutnya Ya Nah Ini Ada Pertanyaan Bukan Pertanyaan Sih Ini Mungkin Tanda Miss you Dari Temen Aku Andin Katanya Kapan Pulang Lagi Lagi Kapan Pulang Miss you Beb I miss you Tuh Oh Kangen Banget Sih Sama Temen Temen Aku Guys Pingin Pulang Pingin Ketemu Pingin Happy Happy Karena Aku disini Bener Bener Berdua Sama Anak Aku Nungguin Suamiku Pulang Gitu Guys Jadi Sedih Ya Aku Juga Kangen Kalian Oke Next Ya Pertanyaan Selanjutnya Pertanyaan Nomor Lima Masih Dari Temen Aku Juga Katanya Kak Mau Tahu Caranya Dapet Suami Yang Kerja Di Dubai Gimana Jadi Sebetulnya Kalian Itu Jangan Berharap Punya Suami Dapet Kerja Di Luar Negeri Sih Menurut Aku Ya Kalau Berangan Angan Boleh Pengen Punya Suami Yang Kerja Di Amerika Gitu Boleh 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 Tapi Kalau Dari Awal Aku Sendiri Sih Gak Pernah Ngebayangin Aku Pingin Punya Suami Yang Kerja Di Luar Negeri Enggak Sama Sekali Karena Pas Aku Ketemu Sama Suamiku Sekarang Pun Dia Enggak Dikerja Di Luar Negeri Tapi Emang Dia Kerjanya Mencok Mencok Kadang Di Kota Ini Di Kota Ini Pernah Di Papua Di Kalimantan Gitu Guys Jadi Enggak Ada Keluar Negeri Pas Waktu Kita Merecanakan Nikah Dia Malah Keterima Di Dubai Ya Makanya Jadi Dia Kerja Di Dubai Aku Diboyong Jadi Gak Ada Dari Awal Gue Pingin Suami Yang Kerjanya Di Luar Negeri Gak Ada Guys Tapi Kalau Untuk Pertanyaan Ini Mungkin Gimana Caranya Yang Pertama Kamu Harus Nyari Suami Yang Giat Bekerja Itu Aja Kalau Misalkan Giat Bekerja Sudah Menutup Kemungkinan Kamu Bakal Dapet Suami Yang Melesat Karirnya Gitu Meskipun Dia Apa Ya Pokoknya Karirnya Melesat Bisa Keluar Negeri Dan Kamu Juga Bisa Dibawa Kemana Mana Gitu Kalau Misalkan Punya Patokan Ping Gimana Caranya Punya Suami Kerja Di Dubai Itu Agak Sedikit Ya Berhayal Dulu Kali Aja Gitu Cari Suami Yang Giat Bekerja Hard Working Ya Dan Baik Bertanggung jawab Dan Setia Gitu Aja Oke Kita Kepertanyaan Yang Selanjutnya Ini Dari Temen Aku Si Mas Fatin Dia Dulu Satu Base Sama Aku Di Perusahaan Aku Sebelumnya Dia Katanya Nanya Mbak Bikinin Video Binatang Peliharaan Sultan Dubai Ditunggu Ya Aduh Gimana Caranya Aku bisa Kena Sama Sultan Dubai Aduh Mas Fatin Jadi Jangankan Buat Ketemu Sama Sultan Dubai Buat Ketemu Sama Orang Orang Emirati Aja Di Kawasan Aku Jarang Guys Karena Orang Emirati Lebih Ke Arah Kayaknya Aku Di Barat Dia Keselatan Jadi Kalau Misalkan Di Indonesia Aku Di Jakarta Utara Orang Emirati Sultan Selatan Di Jakarta Selatan Jadi Kemungkinan Buat Aku Kenal Sama Orang Emirati Kecil Kecuali Kalau Temen Aku Ketemenan Sama Emirati Kali Dan Aku Juga Gak Pernah Tahu Apa Keliharaan Sultan Dubai Singa Hal Macan Gitu Guys Jadi Mas Fatin Sorry Gak Sekarang Nanti Aja Mungkin 10 Atau 20 Tahun Lagi Aku Insya Allah Bisa Kenalan Sama Orang Emirati Amin Oke Next Kepertanyaan Selanjutnya Oh Ya Guys Aku Gak Akan Jawab Jawab Semua Hari Ini Mungkin Aku Bakalan Bikin Part 2 Ini Yang Aku Rangkum Yang Menurut Aku Pengen Aku Share Selanjutnya Pertanyaan Masih Dari Temen Aku Mbak Feby Gimana Caranya Bikin Visa Ke Dubai Oke Nah Untuk Visa Visa Itu Aku Waktu itu Pokoknya Ini Juga Salah Satu Yang Pengen Aku Share Gimana Caranya Aku Bisa Menclock Di Negara Ini Punya Identitas Ini Menjadi Residence Ini Aku Juga Pengen Bikin Apa Namanya Pengen Bikin Video Tentang Ini Tapi Yang Sekarang Juga Ya Guys Ini Aku Mau Jelasin Tentang Gimana Dapetin Visa Jadi Kalau Visa Ke Dubai Visa Ke Luar Negeri Mungkin Waktu Itu Aku Dibantuin Sama Temen Aku Dia Ngurus Semuanya Visa Karena Waktu Itu Memang Aku Rencananya Mau Pindah Ke Sini Jadi Visa Aku Bukan Visa Yang Buat Tinggal Jadi Visanya Visa Buat Residen Waktu Itu Aku Dibikinin Visa Yang 30 Hari Kalau Tidak Salah 30 Hari Setelah 30 Hari Kan Aku Punya Visa Udah Berangkat Karena Itu Cuma 30 Hari Aku Langsung Change Status Jadi Visa Tinggal Itu Aku Urus Sendiri Karena Perusahaan Suami Aku Tidak Ada Fasilitas Untuk Membantu Merubah Visanya Menjadi Visa Tinggal Jadi Aku Urus Urus Baru Aku Dapetin Namanya Kalau Disini Bukan Kita Kan Kalau Disana Kita Kalau Disini Namanya Emirates ID Ini Kayak Gini Contohnya Emirates ID Jadi Selama Oh Ini Berlakunya Dua Tahun Jadi Setiap Orang Yang Datang Kesini Gak Bisa Terus Untuk Tinggal Disini Tanpa Kartu Data Sini Dan Ini Dua Tahun Sekali Ya Kita Setiap Dua Tahun Sekali Harus Ganti Harus Relapor Diri Gitu Guys Untuk Sisa Oke Kita Berlanjut Ke Pertanyaan Selanjutnya Oh Ya Ini Pertanyaan Terakhir Yang Bakal Aku Baca Di Part Ini Nanti Kalau Ada Kesempatan Lagi Aku Bikin Part Dua Untuk Pertanyaan Selanjutnya Kak Gimana Menjadi Ibu Rumah Tangga Kak Gimana Menjadi Ibu Rumah Tangga Tanpa Bantuan Orang Tua Ataupun Pembantu Di Dubai Apakah Sulit Oke Jadi Kalau Di Dubai Itu kan Sebetulnya Kalau Kayak Neni Atau Pembantu Itu Ada Dan Kebanyakan Kayak Warga Filipin Yang Suka Bantuin Terus India Ada India Aku Tuh Sama Suami Gak Berani Apalagi Lagi Covid Gini Untuk Nge-hire Teman-teman Dari Negara Lain Aku Gak Berani Jadi Aku Sama Suami Aku Berdua Aja Kalau Misalkan Aku Hari Suami Kerja Aku Sama Anak Aku Ngurus Tapi Kalau Hari Libur Dibantu Sama Suami Aku Terus Susah Gak Susah Si Susah Itu Bukan Susah Si Agak Sedikit Ribet Di Tiga 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 Bulan Pertama Karena Aku Baru Pertama Kali Punya Anak Terus Di Satu Sampai Tiga Bulan Itu Anak Aku Tidurnya Masih Belum Beraturan Bangun Malam Sedangkan Aku Kan Capek Kurang Tidur Masih Harus Recovery Dari Saisar Aku Terus Suami Kerja Pagi Harus Dibakalin Kerja Untuk Makan Siang Terus Waktu Itu Mertua Sama Mamaku Dateng Kesini Dan Cuma Satu Bulan Jadi Aku Agak Sedikit Apa Apa Capek Di Satu Sampai Tiga Bulan Tapi Setelah Itu Enak Enak Aja Si Anak Udah Baik Udah Aktif Terus Nggak Terlalu Rewel Alhamdulillah Baik Banget Anak Aku Jadi Nggak Ribet Sekarang Udah Gede Udah Terbiasa Terus Tidur Juga Aku Karena Anak Aku Suka Ngebangun Di Tengah Malam Aku Jadi Alarem Sekarang Harus Bangun Harus Menyusuin Jadi Sudah Terbiasa Jadi Kalau Disebutin Susah Nggak Sama Sekali Cuma Capek Aja Beberapa Q&A Sudah Pertanyaan Sudah Aku Jawab Mudah Mudahan Pertanyaan Pertanyaan Yang Kalian Lontarkan Ke Aku Itu Jadi Apa Ya Motivasi Buat Aku Juga Maaf Ya Kalau Misalnya Jawaban Dan Pertanyaannya Belum Lengkap Aku Jawab Karena Ini Juga Q&A Pertama Aku Di Youtube Jadi Aku Masih Bingung Harus Jawab Seperti Apa Karena Aku Juga Nggak Nyiapin Jawaban Dengan Sedemikian Rupa Aku Hanya On The Spot Aja Disini Langsung Gitu Nah Kalau Misalkan Kalian Mau Ngasih Saran Atau Ngasih Komen Komen Lagi Boleh Ya Di Bawa Disimpen Atau Nggak Kalian Mau Sapa Aku Di Instagram Mau DM Tentang Informasi Informasi Yang Kalian Tau Yang Belum Aku Sampaikan Boleh Banget DM Ke Instagram Aku Disini Gitu Guys Kalau Kalian Suka Sama Video Aku Boleh Comment Like Dan Subscribe Yang Betul Ya Guys Oke Gitu Aja Sih Ketemu Lagi Nanti Di Q&A Part 2 Assalamualaikum Bye Bye